Intro Puluhan orang perwakilan dari PT. Artama Global mendatangi manajemen PT. Timah Prayun Kundur Kedatangan mereka ini bertujuan melaporkan adanya indikasi kecurangan dalam melakukan pelelangan besitua milik PT. Timah TBK yang dilakukan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota Batam Perwakilan dari PT. Artama Global, Edy Anwar, mengatakan pelelangan 4200 besitua milik PT. Timah TBK tersebut terindikasi adanya kecurangan, di mana panitia lelang diduga sudah menentukan perusahaan yang memenangkan lelang Dugaan ini diperkuat dengan server panitia lelang yang tidak bisa diekses, padahal waktunya belum habis sehingga terkesan disengaja agar peserta lelang lainnya tidak bisa mengikuti lelang Kejanggalan lainnya terjadi pada penawaran harga barang, di mana pihak PT. Artama Global yang mengajukan penawaran 14 miliar rupiah, dikalahkan oleh PT. Sandria Jaya Abadi yang memenangkan lelang dengan penawaran hanya 12 miliar rupiah Punyungan kami ke PT. Timah ini adalah menyampaikan aspirasi hasil lelang yang di KPKLN yang di Batam Karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh panitia Sebab itu ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada PT. Timah Untuk disampaikan kepada panitia, kami yang paling penting di sini adalah untuk pembatalan daripada lelang tersebut Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh panitia lelang itu PT. Timah itu hanya bisa mengusulkan dan tidak bisa membuat keputusan Kami minta kepada PT. Timah dari hasil hearing kami dengan PT. Timah Nah, jadi mereka dari masyarakat ini minta pembatalan ulang daripada lelang tersebut Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Kundur Barat, Haidir, mengaku sangat kecewa Dimana atas kalahnya PT. Artama Global di lelang besi tua milik PT. Timah Hal ini dikarenakan pemotongan besi yang seharusnya mereka kerjakan menjadi hilang dan membuat mereka jadi menganggur Untuk itu mereka meminta agar proses lelang dilakukan ulang Kami tadi di tujuan kami masuk ke PT. Timah Itu cuma ingin menyampaikan sikap kami sebagai masyarakat pelaksana lelang yang akan dimenangkan di lapangan Jadi kami masuk ke PT. Timah tadi Kami menyampaikan agar dilaksanakan lelang ulang Lelangan 4.200 ton besi tua milik PT. Timah ini dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 lalu Lelangan ini diikuti 23 perusahaan Dimana 13 diantaranya menuntut dilakukan proses ulang lelang Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan